Upaya pemerintah menggelarakan program vaksinasi COVID-19 ke seluruh elemen masyarakat masih disikapi setengah hati. Terbukti dari jadwal vaksinasi tahap pertama untuk anggota DPRD Kota Banjermasin, di ruang paripurna Sekretariat Dewan pada Jumat pagi, tidak semua diikuti para wakil rakyat. Dari total 45 anggota Dewan, hanya sekitar 35 orang ikut program pemerintah tersebut. Sisanya gagal karena tidak memenuhi syarat kesehatan serta tanpa keterangan jelas alias tidak hadir. Suntik vaksin juga diikuti pegawai dan pekerja kontrak di lingkup kerja DPRD. Vaksinasi COVID-19 untuk merangsang kekebalan tubuh manusia agar dapat melindungi dari serangan virus corona. Dari Banjermasin, Adi Hardian, Kalsel Satunet.